Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kota Surabaya semuanya Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Belajar bersama di rumah bersama guruku Anak-anak hebat semuanya Ada pepatah yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Maka perkenalkan Nama ibu Purwati dari SDN Pacar Keling 1 182 Surabaya Anak-anak hari ini ibu tidak sendirian Ibu ditemani oleh anak-anak hebat kelas 3 Dari SDN Pacar Keling 1 Surabaya Halo anak-anak hebat kelas 3 SDN Pacar Keling 1 Surabaya Yang ada di via Zoom Bisa dengar suaranya ibu Lambekan tangan jika bisa mendengar suaranya ibu Halo Assalamualaikum Alhamdulillah bagaimana kabar kalian semua hari ini Baik yang ada di rumah maupun yang ada di via Zoom Sehat semua Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat Sehingga bisa belajar dengan menyenangkan dan gembira Baik sebelum belajar hari ini kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu minta tolong untuk dipimpin berdoa Mbak Rizka Mana Mbak Rizka Sayang teman-temannya dipimpin berdoa Halo Mbak Rizka Amin Alhamdulillah Baik langsung saja ya Hari ini kita akan belajar matematika Yaitu melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan Ada pun tujuan dari pembelajaran hari ini Diharapkan nanti kalian dapat menyelesaikan soal penjumlahan Dengan menggunakan garis bilangan Sebelumnya ibu ingin bertanya Apakah garis bilangan itu Ada yang tahu apa garis bilangan itu anak-anak? Oke Garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan Semakin ke kanan bilangannya semakin besar Setiap titik pada garis bilangan jaraknya harus sama Tidak boleh kalau tidak sama Garis bilangan dapat dimulai dari bilangan berapapun Dan juga diakhiri dengan bilangan berapapun Tanda panah yang ada pada garis bilangan Dapat diperpanjang sampai tak berhingga Jelas ya anak-anak? Apa yang dimaksud garis bilangan? Kita lanjutkan Untuk lebih jelasnya ibu punya contoh garis bilangan Kalian perhatikan contoh garis bilangan berikut ini Yang pertama ibu mempunyai contoh garis bilangan dari 1 sampai 10 Karena bilangan dari 1 sampai 10 Maka garis bilangannya dimulai dari angka 1 Yang menempati posisi paling kiri Dan diakhiri dengan angka 10 Berada di posisi paling kanan Kemudian ibu punya contoh lagi garis bilangan dari 6 sampai 15 Karena garis bilangan dari 6 sampai 15 Maka garis bilangannya diawali dari angka 6 Dan diakhiri dengan angka 15 Yang terakhir ibu mempunyai contoh garis bilangan dari 21 sampai 30 Sama halnya seperti contoh yang di atas Karena garis bilangan dari 21 sampai 30 Maka garis bilangannya juga diawali dari angka 21 Yang menempati posisi paling kiri Dan bilangan 30 yang menempati posisi paling kanan Jelas ya anak-anak sampai di sini? Sekarang untuk lebih jelasnya mari kita coba Tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini Di sini ibu mempunyai garis bilangan yang dimulai dari angka 1 Menempati posisi paling kiri dan huruf H di posisi paling kanan Mari sekarang kita coba isikan angka berapa yang seharusnya mengisi huruf S Huruf I, huruf R, huruf I, huruf H Ada yang tahu? Angka berapa yang harusnya mengisi huruf S anak-anak? Anak-anak yang disia zoom? Ada yang tahu? Berapa anak-anak? 2 Iya, pintar, hebat sekali Kemudian huruf I, harusnya angka berapa huruf I? Ada yang tahu? 3 3, pintar Huruf R, harusnya bilangan berapa huruf R? 5 5, hebat Huruf I lagi Harusnya bilangan Berapa huruf I? D 8 Dan yang terakhir huruf H Ada yang tahu huruf H isinya berapa harusnya? Berapa anak-anak? 10 10 Hebat, pintar semua Jelas ya dari garis bilangan ini? Sekarang kita Coba lagi Penjumlahan menggunakan garis bilangan Tadi kita sudah mengenal apa itu garis bilangan Sudah tahu contoh-contoh garis bilangan Sekarang apa itu penjumlahan menggunakan garis bilangan? Ada yang tahu? Oke Penjumlahan menggunakan garis bilangan adalah Penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan yang dapat dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan Bisa di atas, bisa di bawahnya garis bilangan ya Bilangannya sesuai yang dijumlahkan Dan untuk mengetahui hasil penjumlahan itu Kita dapat melihat bilangan yang sejajar dengan anak panah yang terakhir Baik anak-anak sampai disini dulu Jangan kemana-mana Ibu akan kembali setelah jeda yang mau lewat ini Tetap bersama program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Halo, rumah wajah punik dan juga City Lover Selamat datang kembali di City Life Karena memang digital waktu itu lagi baru muncul Didirikan pada tahun 1920 Ini adalah salah satu studio tertua di Amerika Habis ini kita akan melihat Penjataan dari DOE Police of America yang jadi jatah terakhir Diduga menggunakan kenal podisi Anggota polisi menurut pengendara motor Bukati di Jakarta Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan kenal podisi Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak Tidak hanya kepada diri mereka Halo Mirsa, dimanapun ada berada Senang sekali, saya Amanda Sleman dapat kembali hadir menjumpai Anda Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka Memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka Penumpang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac Yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi China Sinovac Halo anak-anak hebat kota Surabaya semuanya Yang ada di via Zoom maupun yang ada di rumah Kembali lagi bersama ibu dalam program kesayangan Belajar dari rumah bersama guruku Masih semangat semuanya? Anak-anak yang di via Zoom masih semangat semuanya? Masih Baik, kita lanjutkan kalau masih semangat ya Kita lanjutkan, tadi sudah ibu jelaskan Apa itu penjumlahan menggunakan garis bilangan Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh gambar berikut ini Ibu mempunyai contoh 4 ditambah 5 Bagaimana cara menghitungnya 4 ditambah 5? Karena 4 maka gambarnya anak panahnya meloncat ke angka 4 Kemudian ditambah 5 meloncat lagi ke angka 5 Dan kita dapat mengetahui hasilnya dengan ditunjukkan oleh anak panah yang terakhir Menunjukkan angka berapa yang terakhir yaitu angka 9 Maka 4 ditambah 5 sama dengan 9 Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana cara melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan Sekarang kita bantu Siti yuk melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih Karena Siti menyayangi tumbuhan Siti senang merawat pohon sirih Mula-mula pohon sirih yang baru ditanam Siti berada di posisi A Yaitu pada angka 0 Kemudian setelah beberapa waktu Panjang pohon sirih yang ditanam Siti Ada pada gambar posisi B Atau pada angka 2 Sekarang kita gambar dulu garis bilangannya Kita siapkan Karena tadi cuma 2 angka kita buat garis bilangan mulai 0 sampai 10 Tadi awalnya berada di posisi A Kemudian setelah beberapa hari berada di posisi B Ada berapa satuan dari posisi A sampai posisi B Ada 2 satuan Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya dengan 0 ditambah 2 Yaitu sama dengan 2 Contoh lainnya Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3 Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan Pertama pohon sirih berada di posisi 3 Atau di huruf A sebanyak 3 satuan Kemudian setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan Di posisi B Kita dari sini dapat mengetahui bahwa panjang pohon sirih setelah beberapa waktu Yaitu berapa yang ditunjukkan oleh anak panah terakhir yaitu angka 5 Maka kalimat matematikanya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 Contoh yang lainnya lagi Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan Berapa panjang pohon sirih sekarang Kita tulis dulu dengan 7 anak panah 4 satuan Kemudian meloncat 7 satuan dari angka 4 Jatuh pada angka 11 Dengan ditunjukkan oleh ujung panah yang terakhir Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11 Nah sekarang supaya kalian lebih memahami penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan Kita coba sama-sama yuk Soal berikut ini Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini Dengan menggunakan garis bilangan Yang pertama ada soal 5 ditambah 2 Bagaimana caranya mengerjakan soal ini anak-anak ada yang bisa Kata mula-mula berada di posisi 0 Karena 5 katanya meloncat 5 satuan ke posisi angka 5 Kemudian ditambah 2 Ditambah 2 maka kata meloncat lagi 2 satuan Kita dapat menghitung hasil penjumlahan dengan melihat angka yang ditunjukkan oleh anak panah yang terakhir Yaitu angka berapa anak-anak? Angka berapa? 7 7 Pinter Berarti 5 ditambah 2 Dengan menggunakan garis bilangan ini berapa hasilnya? 5 ditambah 2 7 7 Hebat 7 Kemudian bu guru punya soal lagi 3 ditambah 8 Sama seperti yang soal nomor 1 tadi ya Mula-mula katanya berada di posisi 0 Karena 3 maka katanya meloncat ke bilangan angka 3 3 satuan Kemudian ditambah 8 Katanya meloncat lagi Sebanyak 8 satuan Dari sini kita bisa melihat hasil penjumlahan 3 ditambah 8 Dengan melihat anak panah yang terakhir menunjukkan bilangan berapa anak-anak? Anak panah yang terakhir ditunjukkan dengan angka berapa anak-anak? 11 Berapa? 11 Pinter Berarti dari soal ini 3 ditambah 8 hasilnya berapa? 11 Hasilnya berapa? 11 11 Hebat Dari sini sudah paham? Dari sini bisa? Mengerjakan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan bisa? Bisa Bisa Jadi kita harus meloncat dulu ke angka yang pertama Kemudian meloncat lagi ke angka yang dijumlahkan sebanyak berapa satuan Untuk menentukan hasilnya kita melihat angka yang ditunjukkan oleh anak panah yang terakhir Jelas anak-anak? Jelas anak-anak? Oke baik sampai disini dulu kita lanjutkan nanti setelah jeda yang mau lewat Tetap berada di program kesayangan kita Belajar bersama di rumah bersama guruku Kalau semua sudah kelipat kita tinggal masukin ke laci Suruh-suruh Jadi kita latihan bareng Timberopasional Jadi gini Sudah ada tempatnya kan? J99XAM Dindirikan pada tahun 1920 Ini adalah salah satu studio tertua di Amerika Habis ini kita akan melihat kecapatan dari DOE Voice of America yang jadi kecapatan terakhir. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Terima kasih telah menonton! 4 ditambah 4. Mari kita selesaikan lagi menggunakan garis bilangan. Seperti yang tadi, angka 4 maka katanya melompat sebanyak 4 satuan. Kemudian ditambah 4, katanya meloncat lagi sebanyak 4 satuan. Posisi kata yang terakhir di angka berapa anak-anak? 4 ditambah 4 bisa ditunjukkan dengan posisi anak panah berada di angka yang terakhir. Angka berapa yang terakhir? Angka berapa anak-anak? Anak panahnya menunjukkan angka berapa? 8. 8 sehingga 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. 8. Pinter. Kita lanjutkan lagi. 6 ditambah 3 katanya melompat lagi sebanyak 6 satuan. Kita tulis 6 satuan ditambah 3 katanya melompat 3 satuan. Jatuh di mana posisi terakhir katanya? Di angka berapa anak-anak? 8. 9. Angka yang ditunjukkan anak panah yang terakhir angka berapa? 9. 9. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Kita lanjutkan soal yang terakhir. 3 ditambah 9. Katanya harus meloncat berapa satuan anak-anak? Katanya meloncat berapa satuan? 3. 3. Kita tulis 3 satuan ditambah 9. Katanya meloncat lagi berapa satuan? 9. Sebanyak 9 satuan. 3 ditambah 9 ditunjukkan dengan anak panah yang terakhir. Menunjukkan angka berapa yang terakhir? 12. 12. Maka 3 ditambah 9 berapa anak-anak? 12. Hasilnya berapa? 12. 12. Hebat semua anak-anak ibu. Nah sekarang supaya lebih memahami lagi kita bantu Siti ya. Karena Siti ini senang sekali merawat tumbuhan. Siti suatu saat melakukan pengunjungan ke hutan. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Kita coba ya, bantu Siti mengukur daun yang dikumpulkan oleh Siti. Kita buat dulu garis bilangannya. Tadi masih ingat ya, garis bilangan tidak harus dimulai dari angka 0. Garis bilangan bisa dimulai dari angka berapapun. Dan diakhiri dengan angka berapapun. Anak panah, tanda panah yang ada pada garis bilangan bisa tak berhingga. Nah sekarang kita letakkan dulu daun yang pertama yang dimiliki Siti. Kemudian daun yang kedua. Dari sini kita dapat melihat panjang daun yang pertama berapa satuan anak-anak. Berapa satuan panjang daun yang pertama? Empat. Dan yang kedua berapa satuan? Lima. Berapa? Dari empat ke sembilan. Berapa satuan? Lima. Lima, pinter lima. Nah dari sini kita bisa mengetahui panjang kedua daun yang dikumpulkan Siti dari hutan bakau. Dapat ditulis dalam bentuk penjumlahannya yaitu empat ditambah lima. Sama dengan sembilan. Dari sini jelas anak-anak bisa melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan? Bisa anak-anak bisa. Seandainya ada soal penjumlahan kalian diminta untuk menyelesaikannya menggunakan garis bilangan bisa kalian? Bisa anak-anak? Halo? Bisa? Oke bisa, pintar. Sekarang dari belajar kita hari ini kesimpulannya apa anak-anak dari belajar hari ini? Apa saja tadi? Kita sudah belajar apa saja tadi? Kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Kesimpulan belajar hari ini bahwa kita dalam menghitung hasil penjumlahan kita dapat menggunakan apa tadi? Menggunakan apa tadi? Garis bilangan. Dalam menghitung hasil penjumlahan kita dapat menggunakan garis bilangan. Yang kedua, yang kedua tadi apa? Hasil penjumlahan dapat kita lihat dengan melihat posisi panah yang terakhir menunjukkan angka berapa. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang ibu punya tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Soalnya, 5 ditambah 7, 4 ditambah 9, 8 ditambah 6, 6 ditambah 9, dan 8 ditambah 8. Nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Jelas anak-anak? Baik, tidak terasa 30 menit sudah ibu menemani kalian belajar hari ini. Sampai jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Sebelumnya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Mbak Rizka, teman-temannya dipimpin berdoa. Mana Mbak Rizka? Mana? Yuk, temannya dipimpin berdoa. Belum mengakhiri, secara sehari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Belajar hari ini kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.